Heiho Pop Gengs! Pasti udah pada tau kan, kalau APD alias alat pelindung diri yang lagi marak diperbincangkan di Indonesia. Katanya, stok APD di negara kita tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis di berbagai rumah sakit. Makanya, ada banyak masyarakat yang berinisiatif galang dana buat beli dan bikin APD. Nah, ternyata warna dan bentuknya bervariasi lho. Berikut, aku sajikan APD unik yang lagi viral. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari daftar populer. Kita mulai dengan yang paling canggih nih, Pop Gengs. Sangat mengerti kebutuhan para tenaga medis yang gak mau meninggalkan sholat meski tengah di medan perang, perang melawan corona. Nah, perusahaan TORTS yang awalnya hanya memproduksi task traveling ini ikut meluncurkan produk APD berdasarkan permintaan rumah sakit dan lembaga donor yang kekurangan. Nama produknya itu adalah MedGord. APD ini terbilang inovatif karena bisa digunakan beberapa kali sehingga lebih hemat. Bahannya juga bisa menyerap udara sehingga penggunanya tidak merasa kepanasan. Dengan bahan yang tak tembus air serta elastis, sehingga memudahkan untuk penggunanya bergerak, termasuk sholat. Cukup disterilisasi untuk dipakai hingga 20 kali. Ingat, APD ini dibuat hanya untuk tenaga medis profesional aja ya, bukan untuk dipakai belanja kayak ini nih. Terus, ini juga inisiatif yang canggih. Seorang insinyur merancang masker yang biasa digunakan menyelam untuk dipakai pasien di rumah sakit. Ya maklum aja sih, masker kan udah langka di mana-mana. Bahkan ada tutorialnya nih. Ayo disini ya, udah ada yang kepikiran buat mengalih fungsikan masker menyelamnya nggak? Selanjutnya, meski terlihat sederhana, inovasi masker ini cukup membantu lho. Sangat berguna buat difabel tuli yang tentu saja kesulitan berkomunikasi kalau mulut lawan bicaranya tertutup. Soalnya, menggunakan bahasa isyarat jari pun harus disesuaikan dengan mimik dan gerakan bibir. Untuk para pecinta bola nih pasti tertarik ya. Sejak corona dinyatakan sebagai pandemi global, pertandingan bola ditunda di mana-mana. Kamu mungkin salah satu pecinta bola yang sedih sekaligus kesal dibuatnya. Tapi ada juga yang ide kreatifnya itu malah bermunculan. Seperti Emilio Sansolini yang membuat desain jersey berbagai klub yang bentuknya itu seperti APD. Wah, keren ya? Meski bukan petugas medis, pasti bakal tertarik juga nih untuk punya. Nah, mungkin gara-gara di TikTok lagi ramai video teletabis berantem kali ya? Perawat yang juga seorang desainer asal Filipina Adrian P. ini jadi terinspirasi membuat alat pelindung diri atau APD bertema tokoh teletabis. Eh, tapi ternyata alasannya sih karena awalnya kain yang ia miliki itu cuma warna ungu. Terus, coba cari warna lain dan yang adanya hijau dan kuning. Dia pun jadi tersenyum sendiri, mengingat kalau tambah warna merah bakal jadi seru nih. Jadi deh APD ala teletabis. Eh, tapi karyanya nggak sampai di situ aja, Pop Gengs. Nah, Adrian ini juga membuat APD dengan tema Star Wars dan Power Ranger. Selain bermanfaat, petugas medis yang pake APD ini pasti bakal tambah semangat ya untuk berperang melawan corona. Semangat para medis! Nah, Pop Gengs, menurut kamu yang mana nih APD yang paling keren? Tulis di kolom komentar ya! Nah, mumpung kamu masih di sini? Gimana kalau kamu like, share, dan subscribe video ini? Biar teman-teman kamu bisa ikutan cerdas kayak kamu! Tonton juga video daftar populer lainnya ya! Makasih udah nonton and bye!